Yayasan Buda Seci kembali mengadakan pembagian paket bantuan Imlek kepada warga Prasdiatra di Desa Simpak, Parung Panjang. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki bahan pangan untuk mempersiapkan Hari Raya Imlek. Menjelang Hari Perayaan Imlek, Yayasan Buda Seci rutin mengadakan pembagian paket bantuan Imlek kepada warga yang merayakannya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya di Desa Simpak, Parung Panjang, Bogor, dengan mayoritas penduduknya ialah umat Budis. Kerjasama antara Desa Simpak dan Seci sudah terjalin cukup lama. Pembagian paket Imlek ini merupakan bentuk silaturahmi bagi relawan dan warga Desa Simpak. Harapan saya mudah-mudahan warga binaan kami di sini, warga Simpak di sini, terutama biara-bihara di sekitar Simpak ini bisa lebih dekat dengan kami dalam arti bekerja sama dengan Seci dan kita Seci bisa membina generasi-generasi muda di daerah Simpak ini supaya lebih bersemangat dalam membantu orang lain. Karena di sini juga kita lihat antusiasme mereka dalam tuang celengan itu begitu besar. Pembagian paket hari itu memberikan manfaat kepada 305 warga dari 5 kampung. Berisi 5 kg beras, 1 liter minyak sayur, dan 10 bungkus mie instan. Salah satunya, Soan Nyo, nenek berusia 70 tahun. Semenjak kedua anaknya menikah beberapa tahun lalu, kini ia hanya tinggal berdua bersama sang suami yang baru saja pulih dari sakit. Untuk hidup mereka mengandalkan dari penjualan hasil panen dan ternak yang juga masih kurang dari cukup. Mendengar mereka mendapat paket Imlek dari Seci, Soan Nyo pun merasa senang ada orang-orang yang masih memperhatikan mereka. Bisa kerja lah. Suami saya udah tua, ya bekas sakit, operasi itu. Ini nih, paru-paru. Sakit itu, batuk. Udah sembuh sih, saya cuman gak bisa kemana-mana lah. Senang saya malah. Atau senang yang nyumbang sama saya, ngasih makanan, apa, udah terima kasih banyak saya. Melihat banyak warganya yang mendapat perhatian dari Seci, Jemi Ketua RT 04 RW 03 Kampung Simpak merasa bersyukur. Karena paket yang diberikan sangat bermanfaat untuk warganya. Saya banyak-banyak terima kasih dari Buda Suci. Atau sekali, soalnya. Ini hari kan musimnya musim halodok, musim kemarau. Butuh bahan-bahan, ya. Saling menjaga dan memperhatikan, menjelang Hari Raya Imlek adalah suatu jelinan kasih yang indah bagi warga Simpak dan sekitar. Bagi warga, bahan pangan yang diberikan cukup untuk digunakan hingga Hari Raya nanti. Tapi perhatian dan kasih sayang yang diberikan relawan akan terus terpatri di hati warga untuk selamanya. Tim Liputan, Jensan Mei Terima kasih telah menonton!